Intro Dalam membantu program pemerintah untuk mendorong pembangunan, Kecamatan Muara Sabak Barat melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musren Bank untuk periode tahun 2019. Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Caman Muara Sabak Barat, kegiatan tersebut mengangkat tema mendorong pertumbuhan berkualitas melalui pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh staf ahli bidang ekonomi pembangunan Pemkap Tanjung Jabung Timur yang mewakili bupati, anggota DPRD, Kepala BAPEDA, Kapolsek Sabak Barat, Dendramil, para kades dan lurah serta masyarakat sekitar. Caman Muara Sabak Barat Ari Julian Saputra mengatakan, Musren Bank Kecamatan Muara Sabak Barat dilaksanakan agar setiap usulan yang diusulkan tepat pada sasarannya, dan sinkron dengan visi-misi merakyat Romy Haryanto dan Wakil Bupati Robi Nahlian Sah. Usulan yang menjadi prioritas yaitu pembangunan infrastruktur dan juga dalam bidang kesehatan serta pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, supaya lebih maju ke depannya. Pembangunan kecamatan lain di Kabupaten ini memang infrastruktur menjadi salah satu usulan yang sangat prioritas lah. Cuman ada berbagai usulan juga yang mungkin pengembangan sumber daya manusianya. Kami tidak lupa itu karena memang selain untuk mereka-mereka yang bakal dapat itu, kita juga menjadi salah satu destinasi yang memang masyarakatnya itu harus memiliki pola pikir yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita sebagai ibu kota kabupaten, Ibu kota kabupaten, memang masyarakatnya juga harus... Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV, Salam Tribrata.